Pelajaran Bahasa Inggris, ya kali ini kita akan mengikuti sesi materi pelajaran ekonomi. Ya, jadi masih tetap semangat ya adik-adik ya. Ya, baik adik-adik untuk sesi kali ini, Ibu perkenalkan diri dulu ya sebagai moderator. Ibu adalah Masaryati, Uresema Negeri Tiga Palu, Duta Rumah Belajar tahun 2017, Provinsi Selawesi Tengah. Nah, saya akan memandu jalannya sesi kali ini bersama narasumber kita yang hebat ya. Dan narasumber kita ini nanti akan memperkenalkan diri ya. Yang jelas, Ibu hanya memberikan gambaran singkat bahwa narasumber untuk pembawa materi mata pelajaran ekonomi kali ini adalah Duta Rumah Belajar Terbaik dari Jawa Timur, yang juga sahabat saya sangat menginspirasi. Ya, jadi beliau adalah inspirasi saya, ya motivator saya juga. Pokoknya, pokoknya the best lah. Saya bersama-sama kepada narasumber kita untuk pada sesi kali ini. Silahkan, Proro. Halo, sahabat rumah belajar, dimanapun Anda berada. Yuk, sekarang kita belajar daring dengan rumah belajar di belajar.kembriku.co.id slash sahabat drb. Materi kali ini adalah ekonomi kelas 11. Materinya yaitu kerjasama ekonomi internasional. Tadi sudah dikenalkan oleh Bu Fatma. Saya Bu Roro, saya adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur. Salam kenal. Adik-adik yang saya banggakan, materi kita kali ini yaitu kerjasama internasional. Kerjasama ekonomi internasional. Apa sih kerjasama ekonomi internasional itu? Kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Saya ulang ya. Apa sih kerjasama ekonomi internasional itu? Kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Sehingga kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Adik-adik yang sangat saya banggakan, apa sih faktor penyebab adanya kerjasama? Pertama yaitu adanya perbedaan dari masing-masing negara. Ataupun adanya kesamaan dari masing-masing negara. Faktor penyebab adanya kerjasama adalah yang pertama adanya perbedaan dari suatu negara. Atau adanya kesamaan dari suatu negara. Faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi antar negara karena perbedaan. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, adanya perbedaan iklim dan juga kesuburan tanah. Ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat adalah perbedaan ideologi. Oke, saya ulang. Faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi antar negara yang disebabkan karena adanya perbedaan, yaitu perbedaan sumber daya alam. Kedua, perbedaan iklim atau kesuburan tanah. Ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta yang ketiga adalah perbedaan ideologi. Contoh, faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi antar negara karena perbedaan sumber daya alam. Di sini ada berita yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2016. Di situ disebutkan bahwa dua faktor inilah yang menyebabkan terjadinya hubungan internasional. Pada berita itu, yang ditulis oleh Merdeka.com, intinya adalah adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk menyebabkan perbedaan pendapatan negara. Karena adanya perbedaan sumber daya alam inilah maka akan terjadi kerjasama ekonomi antar negara. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi antar negara karena perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Di sini ada berita dari okezone.com tentang ekonomi berjudul Gandeng Jepang Indonesia Efisiensi Pembangkit Listrik Batu Bara. Karena kedua negara antara Indonesia dan Jepang ini berbeda dari sisi iklim dan kesuburan tanah, maka terjadi kerjasama untuk pembangkit listrik batu bara. Berita ini baru saja diunggah, yaitu pada tanggal 27 Februari tahun 2020. Faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi antar negara karena perbedaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Contohnya adalah kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan. Berita ini dirilis oleh kompas.com. Berjudul Indonesia masuk prioritas Korea Selatan dalam ekspor alat tes virus corona. Berita ini diunggah pada tanggal 29 Maret tahun 2020. Faktor penyebab terjadinya, ekonomi antar negara karena perbedaan ideologi. Di sini contohnya adalah berita yang dirilis oleh Liputan6.com, yaitu Amerika Serikat siap-hapus tarif impor Cina karena virus corona. Di sini dijelaskan sebenarnya Amerika dan Cina berbeda ideologi, tetapi mereka menjalin kerjasama dengan adanya virus corona tersebut. Berita kedua dari hitekno.com berkaitan dengan gaget, di mana mau balikkan Google minta kerjasama lagi dengan Huawei. Jadi ini adalah faktor-faktor persenangan. Berikutnya adalah faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi antar negara karena persamaan. Jadi, suatu negara memiliki persamaan juga bisa mengadakan kerjasama. Yang pertama adalah kesamaan sumber daya alam, contohnya OPEC. Kedua, faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi antar negara adalah karena kesamaan wilayah geografis, contohnya ASEAN. Faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi antar negara karena persamaan ideologi, contohnya NATO. Dan faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi antar negara karena persamaan agama. Contoh, faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi antar negara karena persamaan sumber daya alam, dirilis oleh javafix.news, di mana sehingga terus turun OPEC dan sekutu yang perlu pertemuan darurat. Cerita ini dirilis pada tanggal 19 Maret tahun 2020. Penyebab terjadinya kerjasama ekonomi antar negara karena persamaan geografis, ceritanya adalah dari ekonomi.occasion.com yaitu untuk mengatasi dampak virus corona, para Menteri Ekonomi ASEAN siapkan stimulus ekonomi. Jadi ini karena ASEAN berada dalam geografis yang sama, yaitu berada di Asia Tenggara. Jadi karena berada dalam geografis yang sama, yaitu Asia Tenggara, maka mereka mengadakan kerjasama, jadi ASEAN mengadakan kerjasama untuk mengatasi dampak virus corona pada ekonomi. Sehingga untuk mengatasi tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN menyiasat stimulus ekonomi. Faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi antar negara karena persamaan ideologi. Contohnya NATO. Ada berita yang tampak ini dari DW.com. NATO tegaskan kembali komitmen kerjasama pertahanan transatlantik. Para pemimpin NATO menjadikan tetap berkomitmen terhadap klausa kerjasama pertahanan NATO. Demikian diungkapkan dalam deklarasi bersama yang dikeluarkan setelah pertemuan puncak memperingati 70 tahun NATO. Sebab terjadinya kerjasama ekonomi antar negara karena persamaan agama. Contohnya dirilis oleh minasnews.net. Malaysia, Qatar, Indonesia, Turki, Pakistan gelar KTT Islam terbatas. Ini adalah salah satu faktor penyebab kerjasama ekonomi antar negara karena persamaan agama. Apa sih manfaat kerjasama ekonomi internasional? Tentu saja manfaat kerjasama ekonomi internasional sangat banyak. Yang pertama adalah kemajuan perekonomian. Peningkatan kualitas tenaga kerja menurunkan harga pokok terproduksi. Kemudahan memperoleh bahan baku, membuka lapangan kerja baru, masuknya modal asing, kesempatan menimba ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari negara maju dapat mengimpor barang-barang yang mahal jika diproduksi sendiri, memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia. Manfaat kerjasama ekonomi internasional adalah pemajuan perekonomian, meningkatkan kualitas tenaga kerja, menurunkan harga perproduksi, kemudahan memperoleh bahan baku, membuka lapangan kerja baru, masuknya modal asing, kesempatan menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju, dapat mengimpor barang-barang yang mahal jika diproduksi sendiri, dan memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia. berikutnya adalah contoh saat kerjasama ekonomi internasional untuk kemajuan perekonomian. Nah, contohnya di sini adalah kerjasama Indonesia-Jepang mampu selesaikan masalah global. ini dirilis oleh kata-data.co.id kelas berita yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari tahun 2020. Jelaskan bahwa Indonesia dan Jepang akan masuk ke dalam lima besar negara perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2045. selanjutnya kefaat kerjasama ekonomi internasional adalah peningkatan kualitas tenaga kerja. Di sini cerita ini dirilis dari tribunews.com Kemnaker ajak Pemda tingkatkan produktivitas dan daya saing pekerja. Berita ini dirilis pada Sabtu 29 Februari tahun 2020. Kerjasama ekonomi internasional menurunkan harga pokok. Beritanya dirilis oleh market.business.com Di sini dikatakan bahwa menilik peluang Indofarma atau INAF dan Krakato Steel keras cetak untung. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa sekuritas menyarankan agar kelas lebih berfokus pada efisiensi di level produk. Beroperasinya fasilitas Blast-Furnance diharapkan menjadi salah satu solusi yaitu untuk menurunkan harga pokok perproduksi. Contoh manfaat kerjasama ekonomi internasional dalam memperoleh dalam kemudahan memperoleh bahan baku dirilis oleh insight.content.co.id tentang berita ekonomi yaitu pusat logistik berikut semakin memikat. Di sini dijelaskan bahwa dengan adanya kerjasama internasional perusahaan logistik ini mendapatkan kemudahan dalam memperoleh bahan baku. contoh manfaat kerjasama ekonomi internasional untuk membuka lapangan kerja baru. Berita ini contohnya dirilis oleh teknolog.okezone.com pada tanggal 6 Februari 2020. Teknologi otomasi dipakai lapangan kerja baru pada tahun 2030. Jadi dengan adanya kerjasama internasional akan membuka lapangan kerja baru. Contoh manfaat kerjasama ekonomi internasional dengan masuknya model asing. Contohnya dari ekonomi.okezone.com masuknya investasi UA 314,9 triliun bukan pekerjaan semalam siapkannya matang. berita ini dirilis pada tanggal 19 Januari 2020. Jadi dengan adanya kerjasama ekonomi internasional maka modal asing bisa masuk ke Indonesia. Manfaat kerjasama ekonomi internasional adalah dapat menimba ilmu pengetahuan dan teknologi. Beritanya dirilis oleh edukasi.kompas.com pada tanggal 1 November tahun 2018 bahwa pentingnya pertukaran pelajar ini dapat meningkatkan pengalaman international exposure bagi siswa. Sehingga harapannya siswa-siswa yang melakukan pertukaran pelajar akan dapat menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain. Contoh manfaat kerjasama ekonomi internasional adalah kita dapat mengimpor barang-barang yang mahal jika diproduksi sendiri. Contohnya seperti berita yang dirilis oleh hot.liputan6.com pada tanggal 9 September 2019. Berita itu berjudul Manfaat Perdagangan Internasional Ikut Wujudkan Kemakmuran. Jadi dari berita ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa dengan adanya kerjasama ekonomi internasional maka Indonesia akan mendapatkan kemudahan dalam barang-barang yang mahal jika diproduksi oleh Indonesia sendiri. Contoh manfaat kerjasama ekonomi internasional adalah memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia. Beritanya dirilis pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020. Para petani atsiri bentuk asosiasi patrah harapannya dengan adanya kerjasama ekonomi internasional dapat memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia. Dari berita ini dijelaskan bahwa patrah diharapkan turut menjadi wadah perjuangan bagi petani atsiri di Indonesia sehingga memiliki posisi dan daya tawar lebih kuat dalam industri essential oil baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya bentuk bentuk ada tiga macam yaitu kerjasama ekonomi bilateral kerjasama ekonomi regional dan kerjasama ekonomi multilateral saya ulang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi ada tiga yaitu bentuk kerjasama ekonomi bilateral Kerjasama ekonomi regional, kerjasama ekonomi multilateral. Apa sih kerjasama ekonomi bilateral itu? Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara. Contohnya, seperti berita yang dirilis oleh cnb.indonesia.com, kelas news, pada tanggal 10 Maret 2020, Indonesia dan Belanda terkuat sama di berbagai bidang. Dengan adanya kerjasama ekonomi ini, maka diharapkan terjadi peningkatan kemakmuran dari kedua negara. Kerjasama regional. Apa sih kerjasama regional itu? Kerjasama ekonomi regional merupakan kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang terletak dalam satu kawasan tertentu. Contoh, berita yang dirilis oleh kompas.com. Pada rubriknya dijelaskan bahwa COVID-19 dan tantangan kerjasama regional. Jadi dengan adanya kasus COVID-19 ini, menantang wilayah-wilayah negara regional untuk mengadakan kerjasama. Berikutnya adalah kerjasama ekonomi multilateral. Apa sih kerjasama ekonomi multilateral itu? Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama antara lebih dari dua negara yang tidak dibatasi oleh wilayah tertentu. Contohnya di sini, dirilis oleh ekonomi.bisnis.com. Ditulis beritanya pada tanggal 22 Mei tahun 2019 dijelaskan bahwa kerjasama multilateral cegah berlambatan ekonomi global. Kerjasama multilateral dinilai menjadi salah satu solusi terbaik untuk meminimalisasi resiko perlambatan ekonomi global karena perang dagang. Adik-adik yang sangat saya banggakan, lembaga-lembaga ekonomi internasional contohnya adalah Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN yang merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan kesepakatan perdagangan bebas antar negara yang tergabung dalam ASEAN. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC dipahami sebagai bentuk kerjasama ekonomi regional antar negara-negara di kawasan Asia Pasifik. World Bank atau Bank Dunia didirikan dengan tujuan memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan negara-negara di dunia. International Labor Organization atau ILO didirikan dengan tujuan mendorong terciptanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak bagi perempuan dan laki-laki, mempromosikan hak tenaga kerja, meningkatkan perlindungan sosial, dan mengadakan dialog untuk mengatasi masalah terkait di dunia kerja. Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak, anggotanya antara lain Arab Suat, Saudi, Kuwait, Iran. Berikutnya, International Monetary Fund atau OPEC merupakan organisasi ekonomi di bawah BBB yang bertujuan memberikan kredit kepada negara-negara anggotanya yang membutuhkan memajukan kerjasama internasional di bidang moneter serta mengembangkan perdagangan internasional. World Trade Organization atau WTO merupakan perdagangan dunia yang bertujuan menghalangi rintangan-rintangan dalam perdagangan negara yang anggotanya dan membatasi perselisian perdagangan. Saya ulang. Lembaga-lembaga internasional terdiri dari contohnya yaitu Association of Southeast Asian Nation yang merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara di Asia Tenggara. AFTA atau Asian Free Trade Area yang merupakan kesepakatan perdagangan bebas antar negara yang tergabung dalam ASEAN. Kemudian Asia Pacific Economic Corporation atau APEC yang dipahami sebagai bentuk kerjasama ekonomi regional antar negara-negara di kawasan Asia Pasifik, World Bank atau Bank Dunia didirikan dengan tujuan memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan negara-negara di dunia. International Labor Organization atau ILO didirikan dengan tujuan mendorong terciptanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak bagi perempuan dan lelaki-laki, mempromosikan hak tenaga kerja, meningkatkan perlindungan sosial, dan mengadakan dialog untuk mengatasi masalah terkait dunia kerja. Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC merupakan organisasi negara-negara pake ekspor minyak, anggotanya antara lain Arab Saudi, Kuwait, Irak, dan Iran. International Monetary Fund atau IMF merupakan organisasi ekonomi di bawah PBB yang bertujuan memberikan kredit kepada negara-negara yang anggotanya membutuhkan memajukan kerjasama internasional bidang moneter, serta mengembangkan perdagangan internasional. World Trade Organization atau WTO merupakan organisasi perdagangan di dunia yang bertujuan menghalangi rintangan-rintangan dalam perdagangan negara-negara yang anggotanya dan mengatasi perselisihan perdagangan. Contoh ASEAN Nah ini berita dari detik Pada Kamis 12 Maret 2020, RI dorong perkuat kerjasama ekonomi di ASEAN redam dampak corona. Ini adalah contoh dari kerjasama ASEAN. Kemudian Apta Apta sepakati skema penerbitan SKA Mandiri untuk ekspor, berita ini pada tanggal 30 Agustus tahun 2018. Bersatu lawan corona, APEC minta negara-negara hapus batasan perdagangan. Berita ini pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020. World Bank Beritanya dirilis oleh suara.com Bahwa World Bank dorong pembiayaan lewat kerjasama pemerintah dan badan usaha. International Labor Organization atau ILO Diskusi di ILO, 38 negara bahas masalah pekerja sawit. Berita ini tanggal 11 Desember tahun 2019. Organisasi of Petroleum Exporting Countries atau OPEC Beritanya dirilis oleh Di sini dijelaskan bahwa pemangkasan produksi OPEC dan Rusia menekati kata sepakat. International Monetary Fund atau IMF Beritanya dirilis oleh Republika Republika.co.id Di mana Bank Indonesia sepakat perkuat kerjasama internasional Dalam IMF dan World Bank. Berita ini pada tanggal 21 Oktober tahun 2019. Halo Broro Ya Ya mungkin ada yang mau bertanya ini Broro Oke oke Ya silahkan Ya ini atas nama Dek Bisma ya Ya ada Bisma angkat tangan ini mau bertanya silahkan Dek Halo Ya coba Pak Ya Silahkan Mempertanya Dek Ya ini Kayaknya adek-adek ini dari Rata-rata kayaknya jurusan IPS ya Broro ya Ya kan pelajaran ekonomi Nah kalau saya lihat-lihat nih adek-adek ini banyak juga sih siswa-siswa saya ini rata-rata ini Ini Bisma Bisma ini dari mana ya? Boleh disebutkan oleh Halo Ya untuk mic-nya sudah saya bukakan Bu Ya Ya silahkan Saya Bisma dari SMA 3 Bu Oh SMA 3 siswa saya Bu Roro Ya Oke Ya silahkan nak Ya Bu Saya Ya Ya halo Bisma silahkan bertanya Ya diaktifkan mikrofonnya nak Ya halo Halo Bisma dengar suara Ibu Atau ditulis di chat Oh iya kalau enggak bisa ditulis aja nak Ditulis di chat ya di chat ini ya Mungkin jaringan ya jadi agak putus-putus nih Halo Ya oke kita tunggu yang lain lagi dulu ya Bisma nanti boleh diketik saja ya kalau enggak ada suaranya terdengar Ya selanjutnya ini yang ada angkat tangan juga nih Aksa Oke silahkan Aksa ini kalau enggak salah anak saya ya Atau mungkin kebetulan namanya sama ini Ya halo Ya silahkan Aksa Ibu saya mau bertanya Oke Berkenalkan diri dari sekolah mana SMA 3 Oh SMA 3 lagi Asik mantap Ternyata nge-pen juga ya sama Bu Roro Sudah tahu nih Bu Roro ini Is the best soalnya Jadi mereka semua tertarik kayaknya ya Oke silahkan nak bertanya nak Pertanyaannya Ibu apa tujuan pemerintah membatasi Barang-barang impor Oke bagus sekali pertanyaannya ya Jadi Bu Roro pertanyaan siswa saya Apa tujuan pemerintah membatasi ini impor Oke kenapa ya Halo adik Kenapa pemerintah membatasi impor Jadi tujuannya adalah Kalau impor itu tidak dibatasi Semua barang akan masuk Maka itu akan menghambat perekonomian di daerah Jadi ekonomi di daerah kita sendiri gitu Jadi misalnya pedagang-pedagang lokal UMKM itu akan terhambat Karena dengan adanya contoh ini ya Baju misal Banyak baju impor masuk Dengan harga yang murah Sehingga Akan menyebabkan Pedagang Indonesia Pedagang baju dari Indonesia Mulai dari pedagang kaki lima Sampai di supermarket Pasti dia akan merasa tertekan Dengan adanya impor itu Karena apa dia tidak bisa berkembang bisnisnya Jadi apabila impor tidak dibatasi Maka kondisi di negara sendiri Akan menjadi terdampak Demikian Apakah jelas? Iya Ibu Mertiara lagi Ibu Fatma Ada lagi Kak? Halo? Halo suaranya kok hilang? Iya Oke Halo? Iya halo? Iya ini masih banyak nih Angkat tangan Coba berikutnya Delvia Silahkan Delvia Iya Ibu Oke silahkan Mau bertanya Ibu saya mau bertanya Dari sekolah mana? Boleh diperkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Delvia dari SMA 3 Ibu SMA 3 Palu Oh iya oke Ini keren nih Silahkan Silahkan Saya mau mengapresiasi Oh Palu luar biasa Terima kasih Oke Ya Tadi pembahasannya tentang Kan tadi pembahasannya tentang kerjasama internasional kan? Ya Sama bertanya Apakah Apa Di Indonesia Di negaranya kita sendiri itu Kerjasama internasional Di berbagai negara Atau dengan negara lain itu Sudah berjalan dengan Lancar atau Apa Kayak masih Belum berkembang kayak begitu Oke Oke Silahkan Bu Roro Ya Apakah Indonesia Telah melakukan Kerjasama Dengan negara-negara lain? Apakah lancar? Tentu saja lancar Dari contoh yang tadi saya jelaskan Atau dari berita-berita Tadi potongan berita-berita Yang sudah saya masukkan Di situ sudah dijelaskan bahwa Indonesia mengadakan Contoh yang terbaru adalah Kerjasama Indonesia Dengan Korea Selatan Dalam pembelian Untuk mengimpor Alat tes Alat tes Alat tes Corona itu Untuk cepat Yang lima menit selesai itu Itu Indonesia mengadakan Kerjasama dengan Korea Selatan Kemudian Indonesia aktif juga Dalam ASEAN Aktif Jadi Dan malah salah satu Pendiri dari ASEAN Adalah Indonesia 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 juga aktif Di PBB dan organisasi-organisasi Internasional lainnya Demikian Ya sudah Terima kasih Nah ya Di situ ya Oke Ya oke Baik Terima kasih Semangat ya Nah ya Oke kita lanjut Ini masih ada lagi Angkat tangan Atas nama Dulfan Dulfan Ini kayaknya Ini apa ya Ya silahkan Silahkan adik Dulfan ini Halo Boleh diaktifkan Pak Hos Diaktifkan Ya Nama itu Dulfan itu Dulfan Dulfan 098 Ya Jadi kalau misalnya Jaringan Terkendala jaringan Ya di tempatnya Boleh silahkan Di chat saja Karena ini Saya melihat banyak Yang angkat tangan Mungkin mau bersuara semua Sambil Menunggu Ini Dulfan sudah Chat Tapi belum selesai Bu Dulfan sudah Chat Tapi belum selesai Bu Memang bertanya ini Gitu Ya ya Ini saya sedang Lihat juga Ini disini Silahkan ditulis Kak Dulfan Silahkan ditulis Oke Sambil menunggu Mungkin yang lainnya Yang lainnya Siapa lagi nih ya Julianggi Sambil menunggu Mungkin Adik Dulfan Masih menulis Sudah Tidak ada Kayaknya Di Angkat tangan Ada lagi Julianggi Oke Julianggi Broro Silahkan Julianggi Halo Julianggi Assalamualaikum Ya Waalaikumsalam Silahkan Tanya Ibu Saya dari Dari sekolah mana Di sekolah Sema Negeri Tiga Palu Mau bertanya Oh Tiga Palu lagi Ya silahkan Ibu Tadi kan Ibu Roro Tadi sudah jelaskan Itu tentang Langkah Regional Itu kurang jelas Ibu Saya belum terlalu Pahamkan Regional yang itu Oh regional Iya Oke Silahkan Jadi Kerjasama regional Adalah Kerjasama Dari beberapa Negara Yang berada Dalam Kawasan tertentu Contoh ASEAN Adalah Salah satu Contoh Dari Kerjasama Negara-negara Yang berada Di kawasan Asia Tenggara Jadi negara-negara Yang berada Di kawasan Asia Tenggara Membentuk Kerjasama regional Yang namanya ASEAN Seperti itu Contohnya sayang Bisa dipahami Oh iya ibu bisa Makasih Iya cantik Terima kasih Semangat ya Oke selanjutnya Ini Maria Maria coba Diaktifkan Oke silahkan Maria Dari sekolah mana SMA Negeri Tiga Palu Banyak bertanya SMA Negeri Tiga Palu Silahkan Oh anak IPA Iya gak apa-apa nak Sebebas Biar IPA Biar IPF Pokoknya Program Sapa Dutarma Belajar Itu untuk seluruh Indonesia Ya Iya Jadi bisa Siapa saja yang bertanya Oke Silahkan nak Bertanya Halo Adi Maria Silahkan Oh iya Ntar dulu ya Gak apa-apa Silahkan Yang sudah bersuara ini Siapa Mau dipanggil semua Namanya nih Buroro Aduh Semua minta dipanggil namanya Ntar dulu ya Giliran dulu Ini Maria Bagaimana Maria Kalau jaringan Nanti di chat saja ya Kita lanjut dulu Ke Nabilah Oke Nabilah Halo Ada suara Nabilah Oke Kalau jaringan Terkendala jaringan Silahkan ditulis saja ya Kita lanjut lagi Ke Nur Samsi Ya Nur Samsi Halo Nur Samsi Halo Nur Samsi Ini pertanyaannya Siapa ini ya Agis Ini Agis ini ya Merupakan Apakah Afta Apakah Afta Merupakan Salah satu Kerjasama Ekonomi Silahkan Dijawab Buroro Ya benar Afta merupakan Salah satu Kerjasama Ekonomi Internasional Apa sih Afta itu Afta adalah Nama Supaya Ditahu Eh Banyak Orang Mau bertanya Afta 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 adalah Asian Free Trade Area Yang merupakan Kesepakatan Perdagangan Bebas Antar negara Yang tergabung Dalam ASEAN Demikian Yaitu Afta Silahkan Oke Agis ya Begitu Jawabannya ya Sudah jelas ya Dek Oke Silahkan Nabilah Micnya sudah Diaktifkan Sepertinya Nabilah Ayo Di chat Dia Nulis Belum aktif Micnya Katanya Oke Sudah diaktifkan Nabilah Silahkan Bersuara Halo Nabilah Ya Halo Nabilah Dengar suara Ibu Nabilah Sepertinya Jaringan ya Jaringan Sepertinya Di sana ya Tidak terdengar Suaranya Ini ada yang bertanya Bu Fauza SMA 1 Karangbaru Aceh Kita lihat Bufatma ini ada yang bertanya Fauzan Dari SMA 1 Karangbaru Aceh Pertanyaannya Di sini Nggak ter Kayaknya Jaringan Saya punya Nggak kelihatan Berorong Nggak nampak Nggak apa-apa Saya bacakan ya Bu Ya Fauzan Fauzan Ramadhan Dari SMA 1 Karangbaru Aceh Aceh Tamiang Ibu Tadi sudah Dijelaskan Tentang Perdagangan Internasional Ibu Sekarang ini Kan telah Terjadi Wabah Corona Apakah Perdagangan Internasional Tetap Dijalankan Apakah Dihentikan Sementara Oke Jawabannya Adalah Perdagangan Internasional Masih tetap Terutama Untuk Fasilitas Kesehatan Dan Makanan Jadi Untuk Beberapa Negara Masih Membuka Perdagangan Yang berkaitan Dengan Makanan Dan Alat-alat Kesehatan Karena Itu kan Dibutuhkan Mendesak Untuk Saat Ini Jadi Beberapa Negara Masih Membutuhkan Bantuan Negara Lainnya Untuk Makanan Dan Alat-alat Kesehatan Jadi Walaupun Sekarang Beberapa Negara Telah Melakukan Lockdown Atau Tertutup Terkunci Tetapi Beberapa Negara Masih Membuka Diri Untuk Pemasokan Bahan Makanan Dan Juga Alat-alat Kesehatan Serta Obat-obatan Demikian Mas Fauzan Sudah Cukup Jelas Ya Di Fauzan Ya Oke Selanjutnya Siapa Lagi Zahra Zahratul Silahkan Bada Ini Mau Diaktifkan Ya Sudah Aktif Zahra Silahkan Halo Zahra Ya Zahra Sudah Aktif Mic-nya Silahkan Bersuara Ya Silahkan Dari Mana Mana Suaranya Halo Halo Zahra Oke Zahra Zahra Ayo Sudah Aktif Mic-nya Halo Zahra Zahra Assalamualaikum Zahra Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Bagaimana 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 Zahra Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Aktif Aktif Tapi Tidak Kedengeran Suaranya Ya Sudah Ada Suaranya Kedengeran Silahkan Ya Kedengeran Ada Bisikan Tadi Silahkan Bertanya Ringan Sepertinya Ya Kalau Nabilah Bagaimana Nabilah Halo Nabilah Ini Nabilah Speakernya Sudah Diaktifkan Ayo Silahkan Ya Halo Ya Bagaimana Masih ada Yang bertanya Atau Ini Broro Masih ada Kelanjutan Materi Yang mau Dilanjutkan Sambil Menunggu Adek-adek Mungkin Sedang Menulis Di kolom Z Atau Mungkin Nanti Kalau Ada Lagi Yang mau Bertanya Ini Silahkan Angkat Tanya Ya Broro Masih ada Yang mau Dilanjutkan Materinya Tadi Adik-adik Ini Ada Agis Dari SMA 6 Padang Ingin Bertanya Tapi Belum Ditulis Jadi Kalau Ingin Bertanya Boleh Langsung Ditulis Di chat Dan Adik-adik Jangan Berasa Sendiri Disini Adik-adik Memang Dikunci Jadi Agar Tidak Rame Viko Jadi Disini Ada 50 Orang Yang Ada Disini Jadi Jangan Khawatir Adik-adik Tidak Sendiri Jadi Negara Itu Muroro Silahkan Muroro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Jika Suatu Negara Berselisih Suatu Negara Berselisih Itu kan Pasti Ada Sebabnya Apa Yang Diperselisihkan Sehingga Pasti Yang Perlu Diutamakan Adalah Musyawarah Jadi Dua Negara Itu Bermusyawarah Enaknya Seperti Apa Kalau Dua Negara Itu Yang Berselisih Tidak Bisa Bermusyawarah Maka Mungkin Perlu Negara Ketiga Untuk Membantu Sebagai Penengah Atau Kalau Negara Ketiga Sebagai Penengah Juga Tidak Bisa Membantu Mungkin Bisa Dibantu Oleh PBB Berdasarkan Hukum-hukum Yang Sudah Ada PBB Itu Dimana PBB Sudah Mengeluarkan Aturan-aturan Dimana Negara-negara Wajib Mengikuti Aturan-aturan Tersebut Seperti Itu Jadi Bila Ada Perselisian Dikembalikan Pada Aturan-aturan Semua Demikian Ya Oke Sudah Cukup Jelas Ya Isa Oke Tahu Tahu Ya Sekarang Halo Bu Fatma Bu Fatma Halo Halo Bu Fatma Fatma Bu Fatma Gak ada sinyal Mas Deni Pak Arief Halo Gimana Bu Halo Ini Sekarang Main Kahut Pak Oke Boleh Baik Untuk Sampai Rumah Belajar Yang Ingin Main Kahut Bareng Dengan Bu Roro Bisa Langsung Dibuka Kahut Dot It Kemudian Bisa Masukin Pin Yang Sudah Dibagikan Oleh Bu Roro Nih Silahkan Ayo Join Di Kahut Bisa Kan Kahut Dot It Ya Silahkan Masukkan Pin 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 Adalah 806 226 Masuk 2 Ijal Dan Saya Ayo Yang Lain Silahkan Ayo Main Kahut Yuk Tiga Cuma Sini Ayo Ayo Ada 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 Hadiahnya Jangan Khawatir Nanti Hadiahnya Dikirim Ke rumah Pemenang Juara Kahut Akan Mendapatkan Hadiah Dikirim Ke rumah Halo Oke Ragil Ragil Nur H Meisa Ada Ampat Playernya Buat Ma Suaranya kok Tidak ada Ya Buat Ma Untuk Suara Ma Belum Terdengar Bu Ini micnya Sudah Saya Bukakan K Sampai 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 Sudah ada tujuh Tujuh orang player Ada Vio, May Siva Ijal, Sari Nurhan, Anissa Ani Atau siapa lagi Akan dapat souvenir loh Ini beneran loh Ini digerim ke rumah nanti Savenernya, beneran Ya, enak kan Buat rumah belajar yang ingin Bergabung ya bu ya Bisa langsung ketikan Kahut.it di browsernya Sampai rumah belajar nih Maksudkan saja pin yang sudah dibagikan oleh Ibu Roro Ya, ini 86226 Untuk game-nya Untuk pin game-nya ya Ya Dapat hadiah yang terbaik Juara satu Dapat hadiah Souvenir Tumblr Rumah belajar Dikirim ke rumah Halo Ini sudah ada 10 player nih Oh ada Rahman dari Aceh Vio, May Siva, Ijal, Umar, Sari Rakil, Nurhawan Akis, Vioni, Anissa Ayo siapa lagi Sudah cukup kah sampai disini saja Sudah cukup kita mulai Iya Bu sepertinya bisa dimulai Oke kita mulai Bentar ya Oh masih ada yang nambah nih Oke Cukup 14 saja Oke Kita mulai 14 orang ya Kita mulai Satu Dua Tiga Kerjasama ekonomi Regional Ditunjukkan oleh Yang mana Regional Tiga Tiga Jawab Tiga Oke Ranking satu Muhammad Amrul Lanjut Lanjut agar Indonesia mampu bersaing dengan produk-produk wakil ijau ijau 9 jawaban kita lihat Muhammad Amrul masih lanjut meningkatkan perekonomian negara-negara di bidang keuangan perdagangan pertambangan umumnya merupakan terima kasih kerjasama ekonomi antar negara dimanfaatkan Indonesia sebagai tempat terima kasih oke Muhammad Amrul masih tetap di atas selanjutnya organisasi untuk membantu meringankan penderitaan negara-negara yang ditimpa bahaya kelaparan akibat perang dan bencana adalah ya kita lihat ya benar ya benar orang yang benar oke sudah disusul oleh ragi iya dilampaui ya Muhammad Amrul soal perbedaan yang dapat mendorong ekonomi antar negara adalah ayo adik-adik semangat ya kita lihat perbedaan lagi ya perbedaan perbedaan dong oke ya lima orang yang ijal ijal jadinya oke salah satu manfaat kerjasama internasional adalah ya ayo apa salah satu manfaat kerjasama internasional disusul oleh Muhammad Amrul lagi menyusul hebat oke salah satu dampak kerjasama ekonomi meningkatkan produknya segara meningkatkan ini peningkatan ini dapat mengurangi 6 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 oke Muhammad Amrul ragi ya Muhammad Amrul iya kembali lagi ya Muhammad Amrul lembaga kerjasama internasional yang memberikan bantuan untuk para pengusaha adalah pengusaha ya finance iya semua orang yang menjawab oke masih dia masih diduk oleh Muhammad Amrul lanjut soal terakhir soal terakhir soal yang terakhir iya iya adik-adik kecuali kecuali ya kecuali kecuali Oke Oke Inilah Tiga besar Inilah Tiga besar Oke ya Jadi juara satu adalah Oke Muhammad Amrul Iya Juara dua Ani Dan yang ketiga adalah Mahishifa Iya Tadi Nulis kahot ya Tentang kerja sama ekonomi internasional Ya baik Bu Roro Ya Ada yang bertanya ini di kolom chat Bu Roro Tadi baru sempat nulis kayaknya ini Ya ini ada pertanyaan Apa peran bangsa Indonesia Dalam BBB Dan apa hubungannya Dengan Apa hubungannya dengan hubungan internasional Ya itu pertanyaannya Ya Indonesia adalah Anggota BBB Jadi Indonesia adalah anggota BBB Dan BBB merupakan juga salah satu Organisasi dunia Di dalam BBB banyak sekali Bagian-bagian Yang merupakan kerjasama-kerjasama begitu Jadi dia memiliki banyak-banyak bagian gitu Di antaranya ILO Seperti itu Ada WHO Itu juga merupakan bagian dari BBB Yang merupakan Organisasi tersendiri gitu Jadi itu adalah kerjasama internasional tentu saja Dan Ya Ya begitu Ya oke sudah cukup jelas ya Jawaban dari Bu Roro Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya Ya Ya mungkin Kalau memang tidak Ini Bagaimana Zahratul Tadi pertanyaannya siapa ya Pertanyaannya Zahratul ya Sudah oke Selanjutnya mungkin masih ada Ya adik-adik silahkan yang masih mau ingin bertanya Tentang seputar kerjasama ekonomi internasional Dan ini juga sekedar informasi ya Bu Roro Ini merupakan materi anak IPS Yang memang sedang dibahas saat ini Kebetulan memang masuk materinya Tentang kerjasama ekonomi internasional Tetapi ada juga sih di link seminat Yang sudah membahas Nah mungkin masih ada Ini Zahrat Zahratul Bu mau tanya Bu silahkan dibuka Zahratul 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 ingin dibuka Bu Tidak salah Zahratul Nadi yang punya pertanyaan Bu Oh sudah ya 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 apa hubungannya itu Sudah 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 dicat Sudah ngecat ya Sudah ditutup lagi aja Zahratul ditutup lagi Nur Samsing Nur Samsing Silahkan Nur Samsing Halo Nur Samsing Halo Silahkan Nur Samsing Ya Nur Samsing Atau Mentiara Mentiara mau bertanya Silahkan Mentiara 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Mentiara Putri Dari SMA Negeri Tiga Palu Ya silahkan Seperti penjelasan Ibu tadi Salah satu manfaat kerjasama ekonomi internasional yaitu Kemajuan ekonomi nasional Yang ingin yang saya tanyakan Apa yang harus dilakukan sehingga bisa tercapai kemajuan ekonomi nasional Oke ya silahkan Uroro sudah terjelas ya Tanyanya Oke Kemajuan ekonomi nasional itu ditunjang oleh beberapa faktor Salah satunya adalah Sumber daya manusia Jadi jika sumber daya manusianya baik Kreatif, inovatif Tentu saja Kemajuan suatu negara atau kemakmuran suatu negara itu Akan mudah dicapai Sehingga pesan saya kepada adik-adik SMA ini adalah Teruslah untuk berkreasi dan berinovasi Sehingga di dalam keadaan seperti ini Belajar di rumah Kalian tetap bisa memfasilitasi diri dengan Bisa membuat video yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain Misal kalian membuat video sederhana di rumah Bagaimana cara memasak Atau cara membuat ini dan itu Tutorial cara menggunakan aplikasi tertentu Misal cara membuat tahut Tutorial cara apapun termasuk memasak Atau cara membuat Kue Cara membuat robot Cara memelihara ikan yang bisa dikerjakan di rumah Tunjukkan kreatifitas kalian Sehingga jika kalian itu kreatif dan inovatif Akan menjadikan kalian sebagai sumber daya manusia Yang potensial di masa depan Sehingga bisa meningkatkan kemakmuran Indonesia Demikian Iya oke Sudah cukup jelas ya Mentiara Jawaban dari narasumber kita Ibu Roro Iya Ibu Iya terima kasih Semangat nak ya Oke selanjutnya Siapa lagi yang masih ingin bertanya Zulkifli Oh iya Zulkifli Dari SMA 1 ini Silahkan Zulkifli Ya adik Zulkifli Dari SMA Negeri 1 Apa nih Untuk Zulkifli Saya coba buka micnya Namun tidak bisa terbuka Bu Oh iya iya Baik kita lanjut saja Ke yang lain mungkin Apa lagi ya Yang ingin bertanya silahkan Masih ada yang belum jelas Zulpan Devianti Coba Devianti Ada yang ditanyakan Devianti Devianti ya Devianti 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 Helo Putri Belum ada suara Kayaknya Devianti Putri Silahkan Putri Putri mau bertanya Jadi beroroh ini Kalau kita berbicara tentang kerjasama ekonomi internasional ya Mungkin bisa saya mewakili mungkin ada Nanti adik-adik yang mau bertanya Mungkin belum sempat Mungkin juga bisa sama apa yang dia tanyakan Kaitannya dengan saat ini yang terjadi situasi adanya wabah corona ini Saya kira apa dampak dari kerjasama internasionalnya itu Roro Oke Dengan adanya wabah corona Sebenarnya apakah negara-negara itu berhenti bekerjasama Sebenarnya tidak Jadi kerjasama masih terus berlangsung Terutama dengan Sih dibutuhkannya vaksin dari luar negeri Jadi kita semua Negara-negara masih menunggu Siapakah negara yang mampu membuat vaksin Sehingga Pasti negara lain yang tidak Membuat akan membeli Jadi seperti itu Itu adalah kerjasama Karena disini kerjasama itu kan Karena Sebentar ya Saya buka Jadi faktor penyebab terjadinya kerjasama itu Kan adanya Sumber daya alam yang berbeda Dan wilayah geografis yang berbeda Dan teknologi Sehingga Dengan adanya virus corona ini Apakah Kerjasama berarti tidak Jadi untuk perbedaan iklim dan kesuburan tanah Negara-negara masih perlu mengadakan kerjasama Berkaitan dengan Makanan Obat-obatan Dan juga alat kesehatan Demikian buka Iya Baik sekali Terima kasih Guru Royan Jadi itu Salah satu Dawa Pertanyaan Di antara Pertanyaan Pertanyaan Mungkin di antara Salah satunya Ada yang ingin bertanya Seperti itu Mungkin tidak Tersampaikan Jadi Mewakili pertanyaan ini Oke mungkin Nadi-adi masih ada lagi yang bertanya Ini sangat menarik ya Kaitannya dengan Adanya Wabah virus corona ini Perlu kita bertanya disini ya Apalagi ini menyangkut tentang Kerjasama ekonomi internasional Nah tadi sudah dijelaskan ya Oleh narasumber kita Bahwa Tidak berhenti ya Kerjasama internasional kita itu Dengan adanya wabah corona Justru Masih tetap Dan mungkin juga akan Lebih ditingkatkan Karena Akan bagaimana Bisa mencari solusi Dengan adanya wabah Yang mendunia ini Tentu Kerjasamanya disini Malah Akan dibuktikan Sampai sejauh mana Nah seperti itu Ade-ade ya Baik Masih ada yang Mau bertanya Silahkan Ini ada enggak ya Di kolom Jatimi Kalau tidak ada Perin kesimpulan Bu Fatma Bu Fatma bisa menyimpulnya Sebaiknya Bu Roro Ya silahkan Bu Roro Bu Roro aja Menimpulkan Silahkan Bu Roro Ya Oke Oke adik-adik Kesimpulan dari Pelajaran kita hari ini Yaitu tentang Kerjasama ekonomi Internasional Bahwa Kerjasama ekonomi Internasional Merupakan Kerjasama yang Dilakukan Suatu negara Dengan negara lain Atau dengan Beberapa negara lain Sekaligus Kerjasama ekonomi Internasional Adalah kerjasama Beberapa negara Yang saling Menguntungkan Di bidang ekonomi Faktor penyebab Adanya kerjasama Yaitu Adanya faktor Perbedaan Dan adanya Faktor kesamaan Faktor penyebab Terjadinya Kerjasama ekonomi Antar negara Karena perbedaan Contohnya adalah Perbedaan sumber daya alam Perbedaan iklim Dan kesuburan Tanah Perbedaan ilmu pengetahuan Dan teknologi Perbedaan ideologi Contoh Perbedaan Karena sumber daya alam Adalah Berita yang dirilis Oleh Perdeka.com Seperti ini Kemudian Faktor penyebab Terjadinya Kerjasama ekonomi Antar negara Karena perbedaan iklim Dan kesuburan tanah Adalah Ganteng Jepang Ganteng Jepang Indonesia Efisiensi pembangkit listrik Batu bara Karena dua negara ini Berbeda Dari sisi Sumber daya Yaitu iklim Dan kesuburan tanahnya Kemudian Faktor penyebab Terjadinya kerjasama ekonomi Antar negara Karena perbedaan ilmu pengetahuan Dan teknologi Contohnya adalah Kerjasama Indonesia Dengan Korea Selatan Dalam ekspor Alat tes virus corona Faktor penyebab Terjadinya kerjasama ekonomi Antar negara Karena perbedaan ideologi Adalah Contohnya Walaupun Amerika Serikat Dan Cina Berbeda ideologi Tetapi tetap Menjalankan kerjasama Yaitu Amerika Serikat Siap hapus Tarif impor Cina Karena virus corona Faktor penyebab Terjadinya kerjasama Ekonomi antar negara Karena persamaan Yaitu Kesamaan sumber daya alam Persamaan nilai Geografis Kesamaan ideologi Dan kesamaan agama Contoh Doktor penyebab Terjadinya kerjasama Ekonomi antar negara Karena persamaan Sumber daya alam Adalah Karena Terus turun OPEC Dan sekutunya Perlu pertemuan Dari negara Berikutnya Kerjasama Antar negara Karena persamaan Geografis Yaitu Atasi dampak Virus corona Para menteri Ekonomi ASEAN Siapkan Stimulus ekonomi Kerjasama Ekonomi antar negara Persamaan ideologi Adalah NATO Tegaskan kembali Komitmen Kerjasama Pertahanan Transatlantik Contoh Kerjasama ekonomi Antar negara Karena persamaan agama Adalah Malaysia Qatar Indonesia Turki Pakistan Gelar KTT Islam Terbatas Manfaat Manfaat Kerjasama ekonomi Kemajuan Kemajuan Pokok Yang turun Harga Harga Produksi Yang rendah Akan Diharapkan Menjadi Bisa Bersaing Harganya Manfaat Kerjasama ekonomi Internasional Yaitu Memperoleh Bahan Baku Kemudian Membuka Lapangan Kerja Teknologi Oto Masih Menciptakan Lapangan Kerja Baru Di Tahun 2030 Kemudian Pasuknya Modal Asing Contoh berikutnya Dan Dengan Adanya Kerjasama Ini Maka Ilmu Ketan Dan Teknologi Dapat Ditimba Dari Negara Lain Manfaat Lainnya Adalah Mengimpor Barang Menjadi Lebih Mudah Jika Dilakukan Dengan Impor Dari Padar Sendiri Nah Ini Tadi Yang Ditanyakan Yaitu Manfaat Kerjasama Internasional Memperkuat Daya Tawar Di Posisi Indonesia Bentuk Kerjasama Ekonomi Ada Bilateral Regional Dan Multilateral Bilateral Antara Dua Negara Regional Regional Adalah Persamaan Wilayah Dan Multilateral Yaitu Banyak Negara Dan Ini Adalah Contoh Lembaga Lembaga Ekonomi Internasional Diantaranya ASEAN AFTA APEC Kilo World Bank OPEC IMF Dan WTO Demikian Bu Fatma Kesimpulannya Ya Terima kasih Rumah Belajar Ya Demikianlah Tadi Para sahabat Rumah Belajar Para Duker Rumah Belajar Dan Juga Adik-adik Sekalian Khususnya Yang jurusan IPS Materi Tentang Kerjasama Ekonomi Internasional Ya Halo Untuk Muhammad Ya Muhammad Amrul Sebutkan Mo WA Saya Dapat Hadiah Dapat Souvenir Muhammad Amrul Oh Iya Oke Untuk Adik Muhammad Amrul Nah Ini Dapat Hadiah Muhammad Amrul Ya Dari Mana Muhammad Amrul Bukan Yang Dari Aceh Tadi Bu Bukan Oh Nggak Nggak ada Identitasnya Disini Oh Ya Sudah Nggak Apa-apa Nggak Nggak ada Identitasnya Ya Untuk Adik Muhammad Amrul Nanti Dapat Souvenir Dari Narasumber Kita Khusus 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 Ya Jadi Jadi Ya Jadi Baik Bapak Ibu Baik Duta Rumah Belajar Para Sahabat Rumah Belajar Dan Juga Adik-adik Sekalian Yang Masih Ada Di Room Saat Ini Demikianlah Tadi Materi Dari Narasumber Kita Ibu Roro Martin Duta Rumah Belajar Terbaik Dari Jawa Timur Ya Tahun 2017 Nah Semoga Materi Yang Dipaparkan Tadi Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Tentunya Bagi Kita Saya Pribadi Untuk Itu Pada Kesempatan Ini Saya Mohon Undur Diri Kita Akan Berjumpa Pada Besok Lagi Dalam Program Sapa Duta Rumah Belajar Pada Pada Alamat Situs Belajar 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 Dan Bagi Adik-adik Jangan lupa Selalu Belajar Di Rumah Belajar Di Sana Nanti Banyak Sumber Belajar Khususnya Banyak Video-video Pembelajaran Dari Ibu Roro Sangat Menginspiratif Belajaran Matematika Dan Juga Dari Duta Rumah Belajar Yang Lain Jadi Tetap Adik-adik Belajarnya Di Rumah Belajar Karena Semua Di sana Bisa Disediakan Dan Juga Latihan Soal Di Bang Soal Oke Demikian Saja Lebih dan Kurangnya Ibu Mohon Maaf Assalamualaikum Warah Wb Rumah Belajar Belajar Dimana Saja Kapan Saja Dengan Siapa Saja Oke Saya Serahkan Kepada Pak Denny Selaku Host Terima kasih Kembali Kita ucapkan Kepada Ibu Fatma Dan Ibu Roro Yang telah Mengisi Materi Pada Sesi Ketiga Di hari Ini Ada Informasi Untuk Muhammad Amrullah Berasal Dari SMK Negeri Satu Kota Bumi Iya Mungkin Dari Ibu Roro Untuk Nomor Ada Nomor Atau Sosial Media Yang Bisa Di Hubung Ibu Apabila Mungkin Sahabat Rumah Belajar Pertanyaan Ingin Diskusi Lebih Lanjut Bersama Ibu Boleh 0838 5656 8847 Tapi Adik-adik Bisa Belajar Di rumah Belajar Di Belajar. Kamp Dikbud.co.id Juga Bisa Berkomunikasi Lewat Sosial Media Rumah Belajar Di Facebook Instagram Youtube Dan Twitter Bisa Komunikasi Kok Pasti Akan Dilayani Iya Ibu Saya Coba Ulangi Lagi Untuk Nomor Ibu Yang Dapat Hubungi Ada Nomor 0838 5656 8847 Ya Oke Oke Dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh Bu Roro dan Bu Fatma pada sesi ketiga di hari ini Maka berakhir pula waktu kebersamaan kita nih Bu untuk Sapa DRB Jenjang untuk tanggal 30 Maret tahun 2020 Seperti itu Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat rumah belajar yang telah bergabung bersama kita semua di Sapa DRB Jenjang SMA dari pagi tadi jam 7.30 hingga jam 12.00 siang Waktu Nah Saya mewakili teman-teman yang bertugas selaku host disini mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyapa teman-teman sahabat rumah belajar Dan jangan lupa untuk terus saksikan Sapa DRB setiap hari dari hari Senin hingga hari Di laman belajar.camdikbud.go.id Slash Sapa DRB Sekali lagi di belajar.camdikbud.go.id Slash Sapa DRB Kita akan belajar dengan guru-guru yang sangat luar biasa setiap harinya dan tentunya dengan pelajaran yang berbeda pula Jadi bisa teman-teman sahabat rumah belajar pastikan bahwa teman-teman sahabat rumah belajar telah mengikuti sosial media yang dimiliki oleh rumah belajar Untuk Instagram yang dimiliki oleh rumah belajar ada di at belajar.camdikbud Kemudian untuk Facebooknya rumah belajar teman-teman bisa mencari dengan kata kunci Camdikbud Dan untuk channel Youtube rumah belajar teman-teman bisa menuliskan rumah belajar di kolom pencarian Nantinya video-video yang telah kita lakukan, video conference yang telah kita lakukan ini akan ditayangkan ulang di channel rumah belajar Channel Youtube rumah belajar Jadi dipastikan untuk teman-teman tetap ikuti media yang ada, yang rumah belajar punya Baik, kalau seperti itu saya pamit undur diri Mohon maaf atas salah kata jika ada Dan saya akhiri dengan wabilahi taufiq wahlidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Ibu Rorok Halo dadah